selamat menikmati 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 menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati 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 selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat 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 menikmati dan interview sebagai instrumen untuk kualitatif. Maka dia menggunakan questionnaire, makanya disebut sebagai mix. Ini ada interview-nya juga. Oke, kebetulan ini lengkap. Kemudian nanti saya kasih text yang Anda analisa langsung di e-learning. Sambil coba Anda login ke e-learning, nanti saya akan tambahkan di sini. Sebentar, saya tambahkan diskusi online. Nanti saya tambahkan di sini ya, diskusi online. Online discussion. Forum. Nanti saya kasih artikelnya ya, setelah ini. Oke, interview ya. This structure, interview input questions. How did you feel when part of the speaking, did you in the system? Nah, ini guys. Oke, saya rasa ini sudah lengkap. Jadi, saya ulang lagi, ternyata riset instrumennya itu ada pre- and post-test, kemudian questionnaire and interview. Berarti tiga itu, empat ya, pre- and post-test, questionnaire and interview. Ini mixed method. Sekarang populasi dan sampel. Nah, kira-kira yang di sampel ada berapa? Anda bisa temukan di sini enggak? Di abstract ini ada enggak? Jawabannya. Enggak muncul ya? Jumlahnya berapa enggak muncul di sini ya? Di sini hanya disebutkan... Enggak, enggak muncul ini ternyata. Maka kita lihat di sini coba. Saya kasih langsung. Partisipan. Nah, ini dia, partisipan. Kira-kira berapa itu? Populasinya berapa? Kemudian yang di sampel berapa untuk penelitian itu? Totalnya 52 fourth graders. Ya, fourth graders. 52 itu sampel atau populasi? Populasi, Pak. Populasi. Populasinya. Terus sampelnya yang diambil berapa? Tadi saya lihat, pas di interview cuma 15 orang aja yang dipilih. Itu untuk wawancara. Coba lihat lagi yang atas ini. Gimana yang tulisan wawancara ini ya? 15 kan? Chosen for interview. Ya, kalau untuk wawancara ada 15. Memang populasi sampel itu berlaku untuk instrumen penelitian sebenarnya. Dia menggunakan populasinya ini secara detil. Ada jumlah populasi yang diambil berapa? Berarti 52 ini. 52. 52. 52. Of the population was taken up. Semua diambil berapa? Begitu. Ya kan? Karena dia menggunakan. Jadi semua diambil. Ini untuk yang 27 dan 25. 27 sebagai kelas eksperimental atau kelas? Ini di eksperimental grup. Ya. Ini. Dia menyebutnya apa yang berbeda. Ini. Ini. Oke. Oke. jadi kelas eksperimental 27, non eksperimental 25 jadi intinya disini 27 ini Sigi ini apa jadi Sigi Terima kasih 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 Terima kasih